Intro Dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten Endei, Tim Kap Endei terus melakukan penataan di Kota Endei. Kali ini lokasi penataan terjadi di lapangan Pancasila. Sebagai pusat diselenggarakannya upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2022. Kepada Suara Flores di tribun lapangan Pancasila pada Kamis 5 Mei 2022, Kepada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Endei, Kanisius Foto, Sangat optimis bahwa proses penataan akan rampung sebelum tanggal 1 Juni 2022. Tim Kap Endei sangat serius melakukan berbagai persiapan menyambut kunjungan Presiden Jokowi Dodo. Disaksikan Suara Flores, para petugas melakukan pengecetan di dinding tembok tribun utama. Menurut Kanis Foto, pekerjaan tersebut akan selesai dengan target waktu 4-5 hari, Termasuk pengecetan tangga-tangga lapangan Pancasila. Pihaknya menghimbau agar tidak ada lagi aksi coret-coret pada tembok-tembok yang sudah dibersihkan. Kepada seluruh masyarakat kota Endei, Diharapkan agar turut menjaga apa yang sudah ditatarapi. Mari kita menjaga bersama dan mendukung kegiatan besar ini dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni 2022. Sudah diharapkan untuk kita bisa menjaga fasilitas yang sudah dibuat bagus ini, Sudah kota kita makin indah, Diharapkan untuk kita tidak melakukan mandalisme atau menyorit di tembok-tembok yang ada di sekitar lapangan Pancasila ini. Dan kita juga minta untuk turut berpartisipasi, saling menjaga, saling menegur apabila ada adik-adik, saudara-saudara kita yang melakukan mandalisme tersebut. Karena ini untuk kepentingan kita bersama, untuk keindahan kota kita yang kita sama-sama cintai ini. Dan kita menyongsoh kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan melaksanakan apel peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Nd, di Kota Nd. Demikian sahabat yang dikabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.